Jelang Pilkada Serentak November mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu memastikan ketersediaan stok Blanko EKTP aman. Dikatakan Kepala Dinas Dukcapil Kota Widodo, saat ini ketersediaan Blanko KTP di Dinas Dukcapil Kota sebanyak 5.000 keping. Sebelumnya, pada Mei lalu stok Blanko yang tersedia sebanyak 6.000 keping, kemudian ada 2.000 keping penambahan dari provinsi. Namun karena tingginya pencetakan di masyarakat saat ini, sisa Blanko EKTP sebanyak 5.000 keping. Ditambahkan Widodo, jumlah Blanko EKTP ini akan terus ditambah jika banyak pencetakan. Pada awal Juli nanti, Dinas Dukcapil Kota juga akan kembali meminta penambahan Blanko EKTP ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok ketersediaan Blanko di Kota Bengkulu. Sementara itu, membantu tugas KPU dalam pemenuhan dokumen admin Duk Masyarakat Dinas Dukcapil Kota saat ini gencar melakukan jemput bola. Pencetakan KTP mulai dari SLTA sederajat hingga ke lembaga pemasyarakatan atau lapas. Terkait dengan kesedihan Blanko seperti ribon, itu kan nyawanya layanan ya. Setelah dua hal itu terkendala, maka pelayanan pun akan tersendat. Jadi untuk persiapan pilkada, wali kota maupun gubernur, kita stand by terkait dengan Blanko. Input terakhir per hari ini masih sekitar Rp5.000.